Tim gabungan reaksi cepat petugas pemadam kar hutlah di Kalimantan Tengah memadamkan api yang membakar kurang lebih 0,24 hektare lahan gambut. Sisa tebasan oleh oknum pemilik lahan, kencangnya angin dan suhu panas membuat api dengan cepat, menghanguskan lahan gambut dan semak belukar yang berada di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Oknum pemilik lahan di Kelurahan Sabaru, Kejamatan Subangau, Kota Palangkaraya pada Kamis 27 Juli diduga sengaja membakar lahan hampir 1,4 hektare. Lahan gambut sisa tebasan dengan papa nama pemilik itu diduga dibakar untuk membersihkan lahan. Petugas berupaya memanfaatkan sisa air di parit sekitar lahan untuk memadamkan api guna menghindari luasan lahan terbakar. Berkat Tim Reaksi Cepat Patroli Gabungan Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Manggala Agni Provinsi Kalimantan Tengah, Perjibaku memadamkan api di lokasi itu, api padam dalam waktu lebih kurang 1 jam. Bagus Kepala Regudam Kar-Kar Hutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng mengatakan, Oknum Pembakar telah dilaporkan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut. Kita cukup panas mas, untuk Kota Palangka Raya sekitar 30 derajat, 37 derajat. Nah kami sedang patroli, melihat asap ngepul, jadi kami langsung menindak lanjut. Kalau untuk kronologi, kami masih belum tahu, tapi nanti dari pihak kepolisian bisa menindak. Dan untuk proses pemadaman, untuk saat ini nggak ada kendala mas, cuma cuaca aja yang panas. Untuk luasan yang terbakar kurang lebih 0,24 atau hampir 1,4 hektare. Berdasarkan data BPBD Palangka Raya, tercatat sudah ada 70 kejadian kebakaran serupa dengan cakupan luas lahan terbakar 38 hektare lebih. Masyarakat juga diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena akan berdampak besar pada lingkungan. Dari Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumot, Kantor Berita Antara, Muartakan.